Sudah bisa nampak ya? Sudah Pak Sudah Pak Baik, materi di pertemuan 7 itu bertemakan estimasi Atau kita bisa katakan juga istilah lainnya pendugaan Jadi kalau bicara soal estimasi atau pendugaan itu sesuatu yang belum terjadi Belum terjadi artinya masih bersifat future atau di masa yang akan datang Jadi mirip dengan probabilitas ya Cuman estimasi ini lebih sifatnya ke pendugaan Memang dua konteks probabilitas dan estimasi itu adalah dua hal yang sama-sama belum terjadi Hanya saja nanti ada sedikit ya perbedaan antara estimasi dan probabilitas seperti itu Nah estimasi ini seringkali digunakan oleh pembuat keputusan Dalam hal ini adalah manajer Anda adalah calon-calon manajer Maka Anda harus membuat keputusan Dan ketika Anda membuat keputusan itu Kita harus membuat keputusan yang sifatnya rasional Rasional ini kalau bahasa Indonesia Kalau Anda kurang paham rasional itu Keputusan yang masuk akal Tanpa informasi yang memadai Atau kita punya informasi itu sedikit sekali Seperti itu Dan juga Sama kayak di probabilitas yang lalu Adanya ketidakpastian yang sangat besar tentang masa depan For example ya Misalnya Waktu tahun 2019 Tidak ada satu orang pun yang menduga bahwa Ada pandemi di tahun 2020 Dan tidak ada satu orang pun yang memprediksi Di tahun 2020 sampai sekarang ini Kita kuliahnya seperti ini Manager atau pembuat keputusan ya harus siap untuk make decision Saya pun sebagai pembuat keputusan pengajar Mengajar dengan cara online seperti ini Itu harus bisa mengambil keputusan ya Di tengah tadi ya Keputusannya harus rasional Tanpa informasi yang memadai Dan juga ketidakpastian yang besar di masa depan Kemudian Dalam estimasi itu ada beberapa istilah Yang Anda akan sering jumpai Yang pertama adalah estimator Nah estimator ini adalah suatu statistik atau karakteristik dari sampel Yang dipergunakan untuk menduga parameter Atau bisa untuk menduga karakteristik dari populasi Jadi estimator itu kita gunakan sampel Untuk kita bisa menduga terkait parameternya Ya seperti itu Kemudian Ada estimasi Estimasi itu adalah nanti nilai statistik Yang diamati secara khusus Untuk menduga nilai parameternya Jadi misalnya disitu kita nanti akan butuh nilai Rata-rata sampel Kita akan Apa gunakan Mu ya Untuk Jadi misalnya gini contoh-contohnya Kita akan gunakan rata-rata sampel Yang merupakan pendugaan untuk rata-rata populasi Jadi kita tidak Dalam estimasi atau dalam statistik secara umum Itu jarang sekali kita pakai yang sifatnya populasi Kenapa? Karena Ya itu tadi kan Kalau nanti di metodologi penelitian itu akan dibahas secara khusus Terkait sampling ya Teknik sampling dan sampel size dan seterusnya Tapi Di statistik kita singgung bahwa Tidak mungkin kita meneliti menggunakan populasi Kenapa? Mahal Ya Contoh aja Anda mau buat buku profil Kan hanya memilih satu Dari sekian banyak usaha Totalnya di kelas A itu ada sekitar berapa Berapa usaha? Katakanlah 15 usaha 15 UMKM yang kita soroti gitu Atau kita buat buku profil Kita tidak bisa meneliti atau melihat semua Misalnya Katakanlah Tidak usaha Keseluruhan sumber timur Katakanlah Anda mau teliti Seluruh UMKM di kecamatan kota dan Kota yang ngapu dan kambera Ya itu mahal Bisa tapi sangat mahal Makanya kenapa kita nanti sering menggunakan sampel Untuk kita menduga populasi Seperti itu Nah kemudian ada empat kriteria Estimator yang baik Yang pertama Tidak bias Ini saya pikir Di semua statistik termasuk Bicara soal estimasi itu Harus tidak bias Artinya Apabila nilai statistik Estimator itu sama dengan nilai Apa Parameter populasinya Kita tidak akan Mendapatkan informasi yang bias Jadi apa yang kita Estimasi di sampel Itulah yang Menggambarkan populasi Jadi Ibaratnya gini Kalau kita Misalnya kita di Kelas statistik kan buat Buku profil itu Ya Ada 15 kelompok di kelas A 17 kelompok di kelas B Nah Kelompok-kelompok ini Kelompok-kelompok ini Apa ya Sifatnya kan Sampling Gitu Nah Artinya dalam Konteks ini Estimator tadi Dia harus bisa Menggambarkan Populasinya Sehingga dia disebut sebagai Estimator yang baik Tidak bias Gitu Ya Ke dua Efisien Yaitu Bila estimator Mempunyai Standard error Atau tingkat kesalahan Yang paling kecil Dibandingkan Estimator-estimator yang lain Jadi kalau kita punya 10 estimator Kita pilih satu Yang Efisien Artinya Yang standard errornya Paling kecil Yang tingkat kesalahannya Paling kecil Kemudian ketiga Konsisten Yaitu Apabila Semakin besar Ukuran sampel Nilai statistik Akan mendekati Dengan nilai parameter Ya Jadi estimator Seperti itu yang baik Ya Makanya kenapa Kita Di Kuantitatif Khususnya Statistik itu Deskriptif Ya kita harus Punya sampel Yang banyak Apa tujuannya Karena data Yang semakin banyak Menunjukkan tingkat Konsistensi Serta Yang keempat Memadat Yaitu Bila dapat Memberikan informasi Yang bermanfaat Sebanyak mungkin Untuk parameternya Dibandingkan Estimator lain Jadi Empat kriteria ini Ya Bisa menunjukkan Bahwa suatu Estimator itu Dikategorikan Baik Nah Disini ada Dua jenis Ya Estimasi Atau pendugaan Ya Yang pertama Kita sebut dengan Pendugaan Titik Dan yang kedua Pendugaan Selang Ya Dari dua jenis ini Kita hanya Nanti Nanti yang kita Lebih banyak Pelajari Di statistik Atau di materi Statistik Diskretif Ini hanya yang kedua Pendugaan Selang Nah kenapa Dengan pendugaan Titik Pak Nah Pendugaan Titik ini Punya kelemahan Kenapa Karena namanya Pendugaan Titik Dia hanya Menduga Satu nilai Ya Satu nilai Sedangkan Sedangkan Kalau pendugaan Selang Atau interval Estimation Itu sifatnya Dia menduga Dengan Range Nilai Nilai Pendugaannya Contoh Ya Kalau saya bilang Begini Mana yang Akan lebih Mudah Bukan lebih Mudah Mana yang Nanti Lebih Sifatnya Lebih cocok Ya Untuk Atau Lebih Lebih sesuai Dengan konteks Kita Misalnya Ambil Contoh Siapa Disini Contoh Siapa Misalnya Kita Kasih Contoh Seja Kakak Mario Asisten Misalnya Contoh David Mario Kita Duga Mendapatkan Nilai Mata Kuliah Skripsi Nanti A A Itu kan Pendugaan Titik Hanya ada Satu nilai Kalau Pendugaan Selang Harus Ada Interval Kalau Pendugaan Selang Saya Atau Tidak Penduga Nila Skripsi Untuk Asisten David Mario Dapat Dapat Nilai Antara A Sampai Antara B Sampai A Ini Pendugaan Dua jenis Titik Kita Duga langsung A Kalau Selain Antara B Terus Ketik Pendugaan Titik Jadinya Keliru Pendugaan Titik Dan Waktu Keluar Nilainya A B Sedangkan Pendugaan Selang Masukkan A B Keluar B Pendugaan Selang Itu Lebih Cocok Terus Karena Dia Memberikan Area Area Dari Nilai Sekian Sampai Nilai Sekian Makanya Kenapa Di Estimasi Hari ini Dan juga Munggu depan Itu kita Lebih Banyak Membahasnya Berkait Pendugaan Atau Interval STBC Nah Kita Masuk Dulu Kita Masuk Dulu Untuk Selang Rataan Populasi Nah Disini Ada Satat Rumusnya Cukup Panjang Untuk Sampel Besar Sampel Kecil Sebenarnya Nanti Yang membedakan Antara Sampel Besar Sampel Kecil Uji Yang Dia Gunakan Sampel Besar Kita Pakai Uji Z Nanti Dan Sampel Sampel Besar Ini Anda Tolong Ganti Sampel Kecil Yang Dibawah 30 Dibawah Sama Dengan 30 Ini Sebut Sampel Kecil Itu Menggunakan Uji T Nah Uji Z Uji T Ini Apa Uji Itu Kemarin Dibagi Normal Ada Temannya Lagi 6 T Tapi Nanti Kita Bahas Di Statistik Nanti Kalau Penggunaan Statistik Tidak Ada Uji Dan Uji T Kalau Di Statistik Itu Mau Sampel Besar T Di Pakai T Uji T Ini Apa Apa Namanya Tanya Juga Waktu Itu Kenapa Alat Itu Tidak Bagi Lagi Supaya Jauh Lebih Mudah Untuk Diukur Karena Dalam Nilai Uji T Itu Satu Kali Tapi Realnya Kita Harus Bagi Uji Z Kalau Sampel Besar Uji T Sampel Kecil Tapi Itu Ya Namanya Ilmu Terus Berkembang Dan Terus Berkembang Dengan Perubahan Zaman Oke Ini rumusnya Ini Nanti Selang Kepercayaan Itu Ada Beberapa Ada Yang Rataan Satu Populasi Ada Bedaan Rataan Populasi Untuk Yang Sampel Yang Besar Untuk Sampel Yang Kecil Jadi Ada Juga Proporsi Jadi Kita Nanti Bahasa Nanti Sebentar Sampel Mana Nanti Kita Lanjut Di Minggu Depan Untuk Saturan Baik Sampel Besar Maupun Sampel Kecil Nah Sekarang Kita Masuk Ke Contoh Soal Satu Nilai Rata-rata Mata Kuliah Statistika 10 Orang Mahasiswa Adalah 75 Dengan Simpangan Baku 14 Jika Nilai Statistika Semua Mahasiswa Memiliki Agihan Normal Atau Terdistribusi Secara Normal Tentukanlah Selang Kepercayaan 95% Untuk Nilai Rata-rata Mahasiswa Beserta Matabaya Statistik Tersebut Oke Dari Soal Ini Soal Ini Coba Kita Jawab Sudah Bentar Di Layar Sudah Oke Jadi Yang pertama Diketahui Dulu Apa saja Yang Diketahui Dari Soal Yang pertama N Tentunya Sejumlah Data kita Di soal Itu ada 40 Nah Berarti Sesuai kriteria Dia masuk Sampil besar Sampil kecil Besar Sampil besar Sampil besar Karena Tadi Kritik Sampil besar Itu di atas 30 Apalagi Yang diketahui Rata-rata Atau X bar Yaitu Sebesar 75 Dan Simpangan 14 Kepercayaan Kepercayaan Terhadap Data ini Adalah Sebesar 95% Oleh Nah Disini Untuk Mengetahui Besaran Nilai Alpha Kita Lawan Dari Alpha Itu berapa Ada yang Tahu Lawan Alpha Bukan Omega Lawan Dari Alpha Itu adalah 1 Minus Alpha Jadi Alpha Kita Diketahui Tadi Yang 1 Minus Alpha Berarti 1 Minus Alpha Ini Apa Menunjukkan Apa Kalau 1 Minus Alpha 95% Selang Kepercayaan Ya Selang Kepercayaan Selang Kepercayaan Atau Simbolnya Dalam Statistik Itu 1 Minus Alpha 1 Minus Alpha Itu 95% Berarti Ini Apa Kalau Begitu Kalau 1 Minus Alpha Adalah Selang Kepercayaan Berarti Alpha Adalah Kepercayaan Sudah Percaya 95% Berarti Alpha Itu Mana Selang Kepercayaan Lagi Ongkai Sudah Percaya 95% Siapa yang Micnya Hidupin Kalau Selang Kepercayaan 95% Berarti Alpha Itu Mengebarkan Selang Ketidak Percayaan Ya Tidak Ketidak Percayaan Atau Dalam Konteks Ini Alpha Itu Adalah Tingkat Kesalahan Yang Dipelekan Jadi Dalam Statistik Alpha Itu Menjadi Pencil Semakin Kecil Anda punya Nilai Alfa Berarti Tingkat Kepercayanya Makin Tinggi Kalau Alfa Selang Kepercayaan 95% Berarti Anda Tidak Percaya Atau Error Itu 5% Nah Kalau Error Berarti Selang Kepercayanya Berapa 0 Berapa 5 Kalau Tidak Alfanya 1 Alfanya 1% Alfanya 1 1 Alfa Selang Kepercayanya Berapa 90 99 Dan Ini Nanti Sangat Sangat Perlukan Dalam Statistik Inferensial Ya Oke Masukkan Ke rumus Ini Saya Tadi Menjelaskan Logikanya Supaya Faham Berarti 1 Minus Alfa Itu Adalah Simbol Dari Selang Kepercayaan 95 Berarti Lawannya Kepercayaan Ya Alfa Ya Alfa Itu Adalah Sebesar 5% Atau 0,05 Ya Kemudian Masukkan Ke rumus Sesuai rumusnya Alfa Per 2 Kemudian Alfa Kita Bagi 2 2 Anda Gunakan Kalkulator 0,05 0,05 Bagi 2 Hasilnya Berapa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Harus kurva distribusi Lalu Luasnya bukan 1 Kalau kita bagi 2 Berarti luasnya 0,05 Ya Kemudian dikurangkan dengan nilai yang kita hitung 0,025 Ya Coba Anda gunakan 0,05 Kurang 0,05 0,05 Betul Hasilnya Seperti 0,05 Kurang 0,025 Ya 0,47 0,05 Betul Ya Nah Setelah kita Hasil Nah sekarang kita Lilih Tabel Distribusi normal Oke Kita buka Kita besarkan Nah Kalau kemarin Cara carinya Dari Dari luar Nah kalau ini Ini kan luas kurva Buas kurva nya Buas kurva nya Berarti ini ada di dalam Berarti Cara carinya di dalam 0,47 50 Jadi cari 0,47 50 Dapat Ini Terus tarik ke samping 0,47 50 itu nilainya berapa 1,9 1,9 Lupa ke atas 1,9 berapa ini 6 6 Berarti 1,9 6 Nah disini Berarti Z alpha per 2 itu Adalah 1,96 Jadi cara carinya 1,96 Kemudian Masukkan Masukkan ke rumus Masukkan ke rumus P P Dalam kurung X bar Kurang Z alpha per 2 Kali simpangan baku Dibagi akar Kurang dari Sama dengan Mu Ya kurang Lebih dari Sama dengan Mu Kenapa bacanya lebih dari Karena dia ada di kiri Mu Lebih besar Sama dengan X bar Tambah Z alpha per 2 Kali simpangan baku Bagi akar N Sama dengan 1 Minus Ya P ini menunjukkan Selang pendugas Ya Kemudian X bar Tadi kita masukkan X bar berapa Di soal kita 75 5 ya Dikurangi Z alpha per 2 Ini 1,96 Dikali Simpangan baku 14 Dibagi Akar 40 Kemudian Kurang lebih besar Sama dengan Mu Kurang dari Sama dengan Mu Tadi 75 Nah Disini Tetap perbedaannya Kalau di bagian kiri ini Minus Di bagian kanan ini Plus Plus 1,96 Dikali 14 Bagi Akar 40 Sama dengan Selang kepercayaan Sebesar 95% Atau 0,95 Coba Kerjakan Bagaimana Cara kerja Anda Selesaikan dulu Yang akar ini Coba Gunakan Akar 40 Berapa 6,32 6,32 455 Pak 6,32 455 55 Oke Ketika dapat Hasil Sekarang 14 Dibagi Hasil Akar 40 Dapat Berapa 2,21 359 Pak 2,21 359 Oke Oke Lihat Lihat Kemudian sekarang Kali sudah 75 ditambah 1,96 Kali Sama juga ya sisi kanannya ya 2,21 3,59 Sama dengan 0,95 Nah sekarang coba kali 1,96 Dikali 2,239 Dapat berapa 1,96 Kali 2,21 Dapat berapa 4,338 4,338 4,338 Ada 8 Terus 6,338 6,34 6,34 6,34 Di sebelah kanan juga Oke Sekarang 75 kurang 4 4,338 6,36 4,338 Hasilnya 70,66 1,3636 Oke Sisi kanan 75 4,338 6,34 Ya berarti 75 79 79 79 79 79 79 Ya Oke Nah ini berarti Nah ini berarti Interval teratini Statistik Bahwa tingkat percayaan 95% Adalah Atarat 61 61 Pembulatan Dengan 79,339 38 Seterusnya Begitu ya Nah itulah pendugaan selang Jadi nanti kita dapat nilai antara Interval Ya Nilai interval Seperti itu Oke Mau dicatat dulu Untuk contoh soal satu Mau dicatat Pak Oke Silahkan 2 sampai 3 menit ya Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Itu contoh soal pertama. Terima kasih. Kita masuk ke contoh soal kedua. Nah, di sini, distribusi umum baterai Black X berbentuk distribusi normal. Untuk keperluan satu peneliti diambil sampel acak sebanyak 15 buah. Ternyata baterai tersebut memiliki umur rata rata 8.900 jam dengan standar 10.000 atau simpangan bakunya sebesar 500 jam dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, untuk case yang kedua ini atau contoh yang kedua ini, itu sampel besar atau masuk ke dalam contoh sampel kecil? Sampel kecil, Pak. Sampel kecil, ya. Kenapa? Karena diketahui soal itu hanya 15 saja. Maka, tidak bisa kita menggunakan distribusi Z. Kita harus gunakan distribusi T. Oke, kita ke jawabannya penyelesaiannya. Saya buka dengan tabel T-nya supaya kita juga belajar lihat atau bagaimana menggunakan tabel distribusi T. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kenapa pertumbuhan Anda menghidupkan maik tanpa sadar? Oke. Kita tahu di situ N-nya berapa tadi? 15. 15 ya. Kemudian rata-ratanya? 8.900. Oke, lalu simpang takunya untuk standar deviasinya. 500. 500. Ya. Berarti alfanya berapa? Nah, diketahui 1 minus alfa. 1 minus alfanya berapa? Selang kepercayaannya. 90%. 90%. Berarti alfanya berapa? 10%. 10%. Oke. Kemudian alfa 10% habis. Di sini. Berarti sama dengan 0,1 ya. 0,1 bagi 2 kan alfa berdua kan alfa berdua kan alfa berdua sama dengan berapa? 0,1 bagi 2 berapa? 0,05. 0,05. Oke. Sekarang kita cari di tabel T. Bukan tabel Z ya, tapi tabel T. Bagaimana cara carinya? Cara carinya kita pakai rumus. DB sama dengan N kurang 1. DB itu kepanjangan dari tulis di catatan Anda. Derajat bebas. Atau di buku itu juga tulis the F. Degree of freedom. Ya, derajat bebas atau tingkat kebebasannya. Nah, rumusnya N kurang 1. Nah, dalam contoh soal kita tadi, N-nya berapa? 15. 15. 1 berarti? 14. 14. Berarti T apa per 2, DB per kata cerita nanti? T 0,05. Apa? Lalu N-nya, N kurang 1, atau DB-nya 14. Nah, bagaimana cara carinya? Anda tinggal lihat ke tabel T. Anda tinggal ke tabel T. Ini sudah saya buka. Ada di buku yang sudah saya kasih ke Anda. Lihat degree of freedom ini DB. Tingkat derajat kebebasan. Kemudian di situ DB tadi, di soal kita 14, ya? Ya, Pak. Terus, terus kemudian, apa? Atau areanya di mana tadi? 0,05, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini. Nah, coba tarik. 14. 0,05. Dapat berapa di sini? 1,761. 1,761. Ya, ini hasilnya sama. 1,761. Kemudian, masukkan ke rumus. Ya, PX bar kurang T alfa per 2 dikali simpangan baku bagi akar N kurang 1. Sisi sebelumnya juga sama. Ya, hanya saja membedakan ini. Ya, minus sebelah kanan plus. Masukkan ke rumus, ya? 8,900 kurang T alfa per 2 tadi adalah 1,761 dikali simpangan baku, 500 dibagi akar 14. Ya. Sama juga di sisi sebelahnya. Nah, sekarang coba kita hitung. Anda hitung. Ya. Anda hitung akar 14 dulu. Akar 14 berapa? 3,741. 6,57. Oke. Lalu 500 dibagi nilai itu. Nilai yang 3, tadi. Dapat berapa? 133,63884. 100. 133,63884. Oke. Terus sisi sebelahnya juga sama. 8,900 ditambah. Itu bedanya. 1,761. Dikali 133,63. Betul ini ya? 08884. Oke. Sekarang kali. Kita kali 1,761 dikali 133,6308884. Dapat berapa? 1,761 dikali 133,630. Berapa, berapa ini? 235,325,325. 235,325. 235 atau 135? 200. 200. 235,325. 32,325. 32,325. 32,325. 32,325. Sekarang coba 8,900 kita kurangkan dengan 235. 8,664,676013276. Oke. Kita pembulatan ya. Kita pembulatan dapat hasilnya. 8,665. Sebenarnya 64,8660, sekian-sekian-sekian ya. Oke. Sisi sebelah kanan coba per 1,900 ditambah 235,32, seterusnya. 9,135,323986724. Oke. Kita pembulatan saja ya. 9,135 jam. Berarti dugaan terhadap interval rata-rata umur baterai merek X adalah senilai 8,665 jam sampai dengan 9,135 jam. Dengan tingkat keyakinan terhadap data tersebut atau kepercayaan kita terhadap data tersebut adalah senilai 90%. Oke. Mau dicatat dulu? Iya, Pak. Mau dicatat. Sekali lagi ya. Oke. Silahkan dicatat. Sekali lagi, catatan Anda jangan hanya asal catat. Tapi harus tahu ya ini diambil dari mana. Misalnya ini ya. Kalau waktu di tabel tadi, tabel Z, tabel T, Anda lingkar aja di situ. Lihat cara baca tabel Z yang soal 1. Kalau ini, lihat cara baca tabel T. Kenapa pakai tabel T? Misalnya ini. Ini karena N di bawah 30 atau sampel kecil. Kalau yang di atas tadi, N sampai besar atau di atas 30. Supaya catatan Anda itu jangan hanya catat langkah-langkah begini. Itu Anda bisa dicatat. Tapi menurunkan dalam catatan yang lebih detail. Itu ya. Oke. Dicatat dulu. Silahkan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Saya pikir sudah saya kasih, share, Anda tinggal mencatat. Sebenarnya sama dengan konteks beda rataan satu populasi. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. 0,01. 0,01. 0,01. 0,01. 0,01 dibagi 2. Dapat hasilnya berapa 0,005 0,005 0,05 Kurang 0,005 Dapat berapa hasilnya 0,45 0,49 0,4 Oke dari sini Kita ke tabel Z Ini di atas Kita cari Kita cari yang 0,4 Berapa tadi? 95 pak 95 Oh Tabel normal Sorry 4,9 50 Oh Tidak ada nilai yang tepat ya Dia ada Di antara 2,57 Dan 2,58 Dia ada di antara itu ya 2,57 Dan 2,58 Caranya Kita tambah aja 2,57 Ditambah 2,58 Lalu dibagi 2 Pasti hasilnya ini Pasti hasilnya ini Coba 2,58 Tambah 2,58 Lalu dibagi 2 Betul hasilnya ini Betul hasilnya 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 Loh Kok bisa Jangan langsung bagi 2 0,575 Berapa? 2,075 Ada yang bilang 0 2,575 pak Oke 2,575 Jangan langsung Dibagi ya Dapat hasil dulu Baru dibagi Oke Lalu kita cari Simpangan baku Nah disini Silahkan anda coba hitung 0,2 Pangkat 2 Dapat berapa Lalu bagi 50 0,2 Pangkat 2 berapa? 0,04 pak Bagi 50 0,008 Oke Simpan itu ya 0, berapa tadi? 0,008 pak Oke Terus sebelahnya 0,5 Pangkat 2 0,25 Bagi 100 0,0025 Oke Ditambah Ditambah hasil yang pertama tadi Dengan hasil yang kedua Berapa? 0,0033 pak Oke Lalu Akar dari nilai tersebut 0,057 44 Oke Sama ya Oke Itu prinsip hitung Lalu kita masukkan sudah rumus Rumusnya Rumusnya adalah Kita cari selisih tadi ya Selisih antara IP-nya Mahasiswa laki-laki Dengan perempuan Nah Kenapa kita cari selisih? Jangan langsung kurang laki-laki Kurang perempuan Minus nanti Tapi kita cari selisih Berarti dia harus positif Selisih antara IPK Laki-laki dan perempuan Itu adalah 0,05 Dapat dari mana ya Yang perempuannya kan Lebih besar itu IP-nya Lebih tinggi Makanya kita pakai Lebih duluan Ya IP IP Wanita atau perempuan tadi Kita kurangkan dengan yang IP Mahasiswa laki-laki Ya 3,0 Kurang 2,5 Hasilnya 0,5 Lalu Lihat Z alfa per 2 2,577 Lalu tadi ya Untuk simpangan baku Kita sudah dapat 0,05774 Ya Kemudian kita masukkan ke Rumus 2,577 Kali 0,0577 Eh 744 Dapat hasil berapa ini Kalau kita kali 0,147908 Oke Lalu 0,5 Kurang 0,147908 Dapat berapa 0,35292 Oke Terus yang sebelahnya 0,5 Tambah 0,1479 Seterus-terus-terusnya Berapa 0,64708 Oke Ya Kita sudah dapat Hasil akhirnya Dengan tingkat Kepercayaan 99% 99% Diduga Beda rataan IP mahasiswa perempuan Dan laki-laki adalah 0,3521 Sampai 0,67 0,6479 Jadi itu Beda Beda rataannya Ya Jadi Selisihnya Berada di range ini Ya Oke Mau dicatat dulu Atau sudah paham? Mau dicatat Okei Okei Sii lahkan Gila Sampai Gila Tidak Sampai Sampai Beda Gila Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 juga tugasnya saya pikir nanti tugas ke delapan itu sabar ya. Oh tugas ke delapannya minggu depan. Tugas ke delapannya itu minggu depan. Nanti juga dikumpulkan bersamaan dengan evaluasi akhir semester. Ya. Oke. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait estimasi. Saya persilakan. Tidak ada. Tidak ada. Saya hentikan rekaman.